Bagaimana cara menghitung berat badan ideal dengan menggunakan metode BMI Atau body mass index Memiliki tubuh ideal adalah dambaan setiap orang bangsa Tubuh yang proporsional atau ideal tidak hanya enak dipandang mata Tapi juga membawa kebaikan bagi kesehatan kita Banyak penyakit yang terjadi karena kelebihan berat badan Demikian juga pada berat badan yang kurang juga bisa menandakan adanya masalah kesehatan Untuk itu kita harus pintar-pintar mengontrol berat badan kita Lalu bagaimana cara menghitung berat badan yang ideal pemisah Kali ini kita akan belajar bersama cara menghitung berat badan ideal dengan menggunakan metode BMI Rumusnya sederhana saja pemisah Rumusnya BMI sama dengan berat badan dibagi kuadrat tinggi badan Atau Atau Berat badan sama dengan BMI Kali tinggi badan kuadrat Ini pemisah Kita gunakan untuk acuan berat badan ideal Dalam hal ini Berat badan menggunakan satuan kilogram Sedangkan untuk tinggi badan kita menggunakan satuan meter Karena biasanya kita mengukur tinggi badan dengan menggunakan satuan sentimeter Maka kita harus konversi dulu ke dalam satuan meter dengan membagi dengan bilangan 100 Sehingga Sehingga Jika Tinggi badan 160 cm Dikonversi ke satuan meter Maka tinggi badan menjadi 1,6 meter Ada pun kriteria atau kategori BMI Ada sebagai berikut pemisah Untuk BMI kurang dari 18,5 Adalah berat badan kurang Atau underweight Untuk BMI 18,5 sampai 25 Adalah Normal Atau ideal BMI 25 sampai 29 Adalah kelebihan berat badan Atau overweight Dan yang terakhir BMI lebih dari 30 Adalah obesitas Nah Setelah kita mengetahui rumus dan kategori BMI Maka kita bisa menghitung berat badan ideal yang seharusnya Anda miliki Oke Oke Pemisah Ada penelangkah awalnya Adalah Kita mengukur tinggi badan dulu Saya Contohkan saya ya Ini Alat pengukur tinggi badan Pemisah Saya ukur tinggi badan saya dulu Seperti ini Seperti ini Seperti ini Seperti ini Dekat Kita lihat Setelah kita mengetahui tinggi badan Dan 160 cm Atau 1,6 meter Kita Mengacu Pada rumus tersebut Saya ulangi B B sama dengan BMI Kali tinggi badan Dan sesuai kategori BMI normal atau ideal, yaitu kisaran 18,5 sampai 25. Ini menunjukkan 18,5 menunjukkan BMI batas bawah, untuk 25 menunjukkan BMI batas atas. Dengan rumus tersebut, kita bisa menghitung kisaran berat badan ideal kita. Pertama, BMI batas bawah. Diketahui 18,5. Untuk mengetahui berat badan batas bawah, sama dengan BMI x tinggi badan kuadrat. Dalam hal ini, BMI batas bawah 18,5 x 1,6 kuadrat. Anda hitung dengan kalkulator, langsung ketemu 47,36 kg. Sedangkan yang kedua, batas atas menunjukkan angka 25. Sehingga berat badan batas atas, yaitu, tetap pada rumus, BMI batas atas 25 x 1,6 kuadrat. Ketemu 64 kg. Sehingga diketahui, sehingga diketahui, bila untuk tinggi badan 160 cm atau 1,6 meter, Maka, berat badan ideal antara 47,6 sampai 64 kg. Oke, pemisah bagaimana? Cukup mudah bukan? Saya yakin Anda pasti bisa. Oke, demikianlah cara menghitung berat badan ideal dengan menggunakan metode BMI atau Body Mass Index. Selamat mencoba dan ikuti terus video kami yang lain. Saya Angga Rasiwi, sampai jumpa!